Kode teknis OBD-2 Deskripsi Teknis Sirkuit keluaran terbalik apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Toyota, Honda, Acura, Lexus, Geo, General Motor, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P0813, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada sirkuit sinyal keluaran balik. Modul kontrol transmisi, TCM, dapat berupa modul yang berdiri sendiri atau bagian dari PCM. Seperti halnya TCM, sensor mundur untuk transmisi dapat berupa komponen tunggal atau mungkin merupakan bagian dari saklar pengaman netral. Aplikasi kendaraan dengan transmisi manual biasanya menggunakan sensor posisi terbalik terpisah dan transmisi otomatis menggunakan saklar pengaman netral. Pengendali transmisi menghitung data dari sensor kecepatan kendaraan dan sensor kecepatan roda untuk menentukan apakah kendaraan bergerak atau tidak, dan ke arah mana. PCM juga menjalankan pengujian mandiri secara berkala untuk memastikan bahwa tegangan rangkaian sistem berada dalam parameter. Jika PCM mendeteksi bahwa kendaraan bergerak ke arah sebaliknya tanpa sinyal sensor balik yang sesuai, kode P0813 dapat disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, menyala. Beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, mungkin diperlukan untuk penerangan MIL. Apa keparahan DTC ini? Kode tersimpan P0813 menunjukkan bahwa masalah listrik serius atau beberapa jenis kerusakan mekanis telah terjadi. Bagaimanapun, kondisi yang berkontribusi terhadap kode jenis ini yang disimpan harus diperbaiki secepat mungkin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0813 dapat meliputi, lampu terbalik tidak berfungsi lampu terbalik terus menyala tidak ada gejala yang dapat ditunjukkan apa penyebab umum dari kode. Penyebab kode ini dapat meliputi, sensor posisi terbalik rusak, saklar pengaman netral-netral, kabel pendek untuk sensor posisi terbalik, PCM rusak atau kesalahan pemrograman. Apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P0813? Pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi diagnostik khusus kendaraan akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0813. Anda dapat menggunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan buletin layanan teknis, TSB, yang cocok dengan tahun, pembuatan, dan model kendaraan, serta ukuran mesin, kode S yang disimpan, dan gejala yang ditunjukkan. Jika Anda menemukannya, ini dapat menghasilkan informasi diagnostik yang bermanfaat. Gunakan pemindai terhubung ke konektor diagnostik kendaraan untuk mengambil semua kode yang tersimpan dan data bingkai pembekuan terkait. Sebaiknya tulis informasi ini sebelum membersihkan kode, lalu uji drive kendaraan hingga PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang. Jika PCM memasuki mode kesiapan pada saat ini, kode tersebut terputus-putus dan mungkin jauh lebih sulit untuk didiagnosis. Jika ini masalahnya, kondisi yang berkontribusi pada kode yang disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika kode segera diriset, langkah selanjutnya dari diagnosis Anda akan mengharuskan Anda mencari sumber informasi kendaraan Anda untuk bagan alur diagnostik, bagan pin-out konektor, tampilan muka konektor, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen. Langkah 1 gunakan DVOM untuk menguji tegangan, RD, dan sinyal pada sensor posisi terbalik atau saklar pengaman netral. Sirkuit input dan output sensor posisi terbalik biasanya terdiri dari tegangan referensi, transmisi terbalik, atau pentanahan, transmisi tidak terbalik. Langkah 2 jika sirkuit sistem berfungsi, gunakan DVOM untuk menguji sensor posisi terbalik yang sesuai. Ganti sensor yang tidak menguji dalam parameter sistem. Kode sensor posisi terbalik paling sering dikaitkan dengan kegagalan sensor.